Apa saja sih kelebihan dari Computer Delivered IELTS? Di video ini saya akan membagi kelebihan tersebut menjadi dua, yaitu kelebihan yang dimiliki tes ini secara umum. Yang kedua adalah kelebihan secara khusus ketika kita mengerjakan tes tersebut. Kita mulai ya. Yang pertama adalah IELTS CDT memiliki lebih banyak pilihan jadwal tes. Sesi tes biasanya tersedia hampir setiap hari, sehingga kamu bisa mengatur jadwal kegiatan kamu sehari-hari dengan jadwal tes yang ingin kamu ambil. Masih berhubungan dengan jadwal tes, pilihan slot waktu khususnya untuk tes speaking juga tersedia lebih banyak. Tapi slot waktu untuk tes speaking ini, ada pada hari yang sama ketika kamu mengerjakan bagian lainnya. Last minute registration juga tersedia pada IELTS CDT. Berbeda dengan IELTS PBT, untuk IELTS CDT kamu bisa mendaftar maksimal 4 hari sebelum hari tes. Namun ini mengacu pada ketersediaan kursi yang ditewarkan untuk masing-masing lembaga ya. Selanjutnya, untuk IELTS CDT kita bisa menerima hasilnya lebih cepat. Beda dengan paper-based test yang akan memakan waktu selama kurang lebih 13 hari kerja untuk mendapatkan hasil. Untuk Computer Delivered Test, kamu bisa mengetahui hasil tesnya dalam waktu 5 hari. Oke, sekarang kita lanjut ke kelebihan dari Computer Delivered Test ketika kita melaksanakan tesnya itu sendiri. Yang pertama adalah kita akan melakukan atau melaksanakan tesnya dalam Computer Lab yang tentunya soundproof, di mana kursi dan mejanya disekat dengan kubikel. Saya pikir ini sangat bermanfaat ya. Considering that we're not going to be distracted with other test candidates. Space mejanya juga cukup luas, dan tentunya karena menggunakan computer, pengalaman mengambil tesnya akan lebih nyaman, karena tangan kita tidak akan terlalu lelah untuk menulis, seperti halnya dalam paper-based test, and basically maneuvering ourselves using the keyboard and mouse throughout the test. Karena menggunakan komputer, keunggulan lainnya adalah, komputer itu akan dilengkapi dengan headset. I strongly believe that this is highly beneficial, specifically for the listening section, karena kita bisa mengatur volume suara, dan rekaman selama listening section, terasa lebih jernih dan jelas. Moreover, the format of the test would limit human error. Ada beberapa kejadian di mana, serta paper-based test akan salah memasukkan pilihan jawaban, karena kita mengisi menggunakan lembar jawaban dan menggunakan pensil. Sedangkan dalam IELTS CDT, kesalahan-kesalahan itu akan sangat diminimalisir, karena pada beberapa tipe soalnya, kita hanya perlu mengklik menggunakan mouse dan fitur-fitur lainnya. Another advantage is, we will be able to manage our time well and better compared to paper-based test. Di aplikasi Computer Delivered IELTS, terdapat fitur indikasi waktu atau timer, sehingga kita bisa benar-benar tahu durasi waktu yang telah berjalan selama tes. Kelebihan lainnya adalah pada bagian reading, di mana format test-nya memungkinkan untuk kita bisa menjawab dengan membaca soal dan teks yang berdampingan. Another great feature that we can utilize is the overview feature. Jadi di Computer Delivered IELTS ini, kita bisa memberikan tanda pada soal yang kita masih ragu untuk jawab. Nah, soal ini bisa kita tandai dengan fitur overview, di mana kita bisa klik soal di bawah sisi layar, dan mencoba untuk mereviewnya kembali. Kelebihan yang terakhir adalah, jumlah test candidates dalam satu ruangan akan lebih sedikit dibandingkan dengan paper-based test. Tentunya ini akan memberikan manfaat kepada kamu, agar bisa lebih berkonsentrasi ketika mengerjakan test. And that is all. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.